Intro Pemirsa kita lanjutkan peran time talk kita kali ini dan saya akan menyampaikan beberapa data terkait mengenai ancaman hukuman mati yang akan dialami oleh warga negara kita ini merupakan data yang kami himpun dari Migran Care tahun 2015 yaitu negara-negara yang dimana warga negara kita terancam hukuman mati ya ada di Malaysia ini paling banyak yaitu sebanyak 212 orang kemudian Arab Saudi 37 orang kemudian Singapura ada 1 orang Tiongkok 27 orang sementara Qatar dan Iran masing-masing 1 orang jumlah total adalah 279 orang ya sementara yang sudah mendapatkan fonis tetap hukuman mati di Malaysia sebanyak 45 orang Arab Saudi 5 orang Qatar 1 orang dan Tiongkok ada 9 orang total ada 60 orang yang sudah mendapatkan fonis hukuman mati apa yang dilakukan oleh pemerintah kita statement dari kepala BNP 2 TKI Nusron Wahid yang sedianya kami coba menghubungi tadi tapi belum berhasil hingga saat dialog ini akan berakhir yaitu minta pengampunan kemudian menyewa pengacara handal untuk mendampingi kemudian melakukan upaya diplomasi dan merayu keluarga yang menjadi korban agar mau memberikan maaf ya baik Pemirsa saya sekarang kembali ke Pak Iqbal Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Pak Iqbal bargaining position Republik Indonesia dengan negara-negara lain yang saya sebutkan tadi seperti apa Pak? bargaining position dalam konteks apa ini? khususnya melindungi tenaga kerja Indonesia yang mendapatkan ancaman eksekusi kita lihat saja dari fakta yang kita miliki saat ini kita sudah berhasil Alhamdulillah membebaskan 238 WNI dari ancaman hukuman mati dalam kurang dari 4 tahun terakhir dan dalam melaksanakan itu kita tidak ada komplain satupun dari negara manapun karena apa? karena kita melakukan itu sepenuhnya dalam koridor hukum di negara tersebut dan saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Mbak Bu Oki dan Bu Eka tadi saya kira saya satu hal saya tidak meragukan komitmen teman-teman kami yang ada di perwakilan Indonesia di luar negiri dalam melaksanakan perlindungan kepada memberikan perlindungan kepada WNP kami percaya bahwa mereka sudah lakukan yang terbaik dan bahkan mereka melakukan beyond kewajiban mereka kalau kita lihat di kondensi WINA tugas perwakilan hanya memastikan bahwa warga negara yang terlibat masalah hukum di negara terbentuk itu mendapatkan fair trial tapi yang dilakukan oleh teman-teman diplomat kita di sana sudah jauh melebihi batas itu sehingga saya yakin mereka sudah melakukan yang terbaik dan terkait mengenai masalah komunikasi saya sepakat dengan Bu Oki memang tampaknya gemeluh dan pemerintah masih perlu meningkatkan komunikasi menyampaikan apa-apa yang sudah dilakukan kami sudah mencoba Bu Oki tetapi mungkin masih perlu ditingkatkan lagi dan kami siap kalau suatu saat Komisi 9 ingin berdialog dengan kami dan kami diberikan kesempatan untuk memaparkan apa-apa yang sudah kami lakukan berkait dengan TPPKIS yang ditanyakan tadi masalahnya adalah penegakan hukum Undang-Undang 39-2004 ini relatif bagus lah daripada tidak ada sama sekali tetapi memang belum dieksersai seluruh aspek-aspeknya contoh misalnya TPPKIS punya kewajiban untuk memberikan laporan kepada perwakilan Indonesia mengenai TKI yang dikirimkan ke satu negara tapi tidak ada satupun TPPKIS menjalankan kewajiban itu sehingga kita kesulitan mendapatkan datanya dan unfortunately tidak melaksanakan kewajiban itu mereka tidak dikenai sanksi artinya kalau kita tarik benang merah dari apa yang disampaikan oleh Bu Oki dan Bu Eka tadi ada kebutuhan untuk membenahi sistem di hulu melakukan pembenahan di hulu dan ini gayung bersambut dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Menteri Luar Negeri Bu Retno sejak minggu pertama beliau diangkat menjadi Menteri Luar Negeri hal pertama yang dilakukan adalah melakukan pertemuan dengan Pak Menteri Nagar disitu beliau menyepakati kedua menteri menyepakati oke sekarang kita perlu melakukan pembenahan di hulu dan oke menager akan menjadi leading sector untuk pembenahan di hulu dan menager akan menjadi leading sector untuk peningkatan kualitas perlindungan di hilir dan saya kira ini yang perlu dilakukan langkah pencegahan saya kira kalau tata kelolanya di dalam itu baik saya kira akan lebih baik kita sepakat kok semua teman-teman pemerhati burun ikan sepakat bahwa 80% persoalan-persoalan TKI kita di luar negeri ini ada di hulu yang ini kita perlu benahin bersama ini pasti bukan tugasnya Nagar sendiri ini tugas kita bersamalah baik baik Pak Iqbal terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak selamat malam sampai berhubungan lagi selamat malam ya waalaikumsalam demikian diskusi saya dengan M Iqbal Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia di Kementerian Luar Negeri Publik Indonesia saya kembali ke Mbak Oki Asokawati anggota Komisi 9 DPR RI Mbak Oki kenapa kita tidak melakukan upaya diplomasi haji kita kan jama haji kita dari tahun ke tahun memberikan kontribusi besar bagi Arab Saudi apakah mungkin dilakukan seperti itu Mbak Oki? ya Doni sorotan yang sangat bagus menurut saya yang diberikan oleh Doni barusan karena memang terbetik juga di benak saya harusnya pemerintah melakukan diplomasi-diplomasi yang informal tadi Pak Iqbal sudah mengatakan bahwa melalui tokoh agama setempat melalui keluarga setempat juga sudah dilakukan itu adalah salah satu bentuk dari diplomasi informal dan menurut temat saya kita sebagai negara yang juga mengirimkan apa namanya peserta haji kisah cukup banyak dan kita juga mempunyai ormas-ormas Islam itu mungkin bisa kita minta mereka untuk melakukan lobby-loby informal kita punya Pak Hasim Muzadi yang juga salah satu anggota One Team Press begitu untuk melakukan lobby-loby informal ke sana kita juga punya tokoh-tokoh Muhammad Diyah yang juga bisa melakukan lobby-loby informal ke sana juga melalui kementerian agama begitu karena sebagai negara yang juga mengirim jemaah haji demikian banyaknya ratusan ribu saya rasa juga itu akan menjadi bergening kita yang kuat ketika kita hendak mendapatkan informasi yang lebih transparan dari Arab Saudi mengenai kapan dan dimana warga negara kita yang hendak dieksekusi tapi sekali lagi saya berbesar hati ketika Pak Baikba mengatakan akan melakukan komunikasi dan sosialisasi yang lebih transparan terkait dengan berjalannya ataupun warga negara kita yang mendapat ancaman hukuman mati di luar negeri begitu mungkin saran saya ketika pemerintah melakukan raker dengan Komisi 9 dan tempatnya seperti misalnya kemenaker BNP 2 TKI kami memohon supaya diinformasikan begitu kepada Komisi 9 sejauh apa proses hukum yang sudah berlaku di sana dan bagaimana dengan jumlah dan juga bagaimana hubungannya dengan keluarga bagi para TKI kita yang terancam hukuman mati di sana karena bagaimanapun juga konfirmasi dan juga informasi komunikasi itu sangat kami harapkan sehingga kalau ada hal-hal yang seperti ini karena kita sudah well inform maka kegaduhan ataupun rasa sakit hati itu bisa terminimalisasi dan terkait dengan tadi Pak Iqbal katakan di hulu masalahnya secara legislasi memang inisiatif DPR akan melakukan revisi dari Undang-Undang 39 tahun 2004 ini mengenai penempatan dan pelindungan tenaga kerja di luar negeri dan insyaallah setelah reses ini saya sudah berbicara dengan pimpinan Komisi 9 agar segera dibahas revisi Undang-Undang 39 karena memang sudah masuk dalam prolegnas 2015 dan saya juga menghimbau agar pemerintah mempunyai tupuksi yang jelas antara Kemenlu BNP2 TKI dan juga Kemenakar ya baik baik Mbak Oki terima kasih sudah bergabung bersama kami sampai ketemu lagi dalam kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikian diskusi saya pemisah dengan Oki Asokawati anggota Komisi 9 Dewan Peluang Rakyat Republik Indonesia Mbak Eka kabar gembira Undang-Undang 39.004 segera direvisi setuju? sangat setuju yang penting isinya juga merevisi adalah isinya itu tentang perlindungan buruh migran terhadap PRT migran terhadap buruh migran Indonesia yang ada di luar negeri Anda silahkan merumuskan masukan agar segera digodok di DPR baik terima kasih Mbak Eka sudah bergabung bersama kami selamat berjuang terus ya selamat malam